Pas dipanggil-panggil sama temen-temen yang lain tuh Dia nengok begini nih Tapi dalam keadaan mata itu Putih Assalamualaikum temen-temen Balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua yang menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan Selalu diberikan perlindungan dari Wabah yang senang melanda dunia saat ini Dan Bagi yang muslim semoga puasa kalian lancar Sampai idul fitri Kembali lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan Kisah-kisah horor pendakian kalian Yang mungkin aja Bikin gue gak jadi naik gunung Dan pada kali ini Gue dapet kesempatan buat ngebawain Cerita horor pendakiannya Sebut aja Muiz Sewaktu dia mendaki ke gunung selamat Bersama dengan 5 orang temannya Via celah katakan Jadi Ada 2 orang anggota rombongannya Muiz ini Yang bisa dibilang Melakukan tindakan yang Ya kalian tahulah Yang seharusnya tidak boleh dilakukan di gunung Dan mereka mendapatkan Akibatnya Penasaran apa? Tonton video ini terus Wey sebelum kita masuk ke cerita Gue pengen ngenalin lagi nih Produk dari hoodiku Oke jadi Hoodiku itu Gak cuman memproduksi Hoodie-hoodie keren aja Tapi dia juga memproduksi Baju kaos kayak gini Ini namanya Oversized t-shirt Jadi Kaos kegedean lah Bahasanya kan Ada berbagai pilihan warna Tenang Gak cuman hitam aja Banyak warna-warna lainnya Yang kalian bisa pilih Tapi Warna favorit gue You know lah Warna hitam Talu-talu Kalian masih bertanya-tanya Hoodiku itu apa? Gini loh Hoodiku itu adalah brand lokal Yang memproduksi Hoodie-hoodie keren Tapi gak terbatas sama itu aja Dia juga memproduksi Aparel-aparel keren kayak gini Ini brand lokal Bukan brand lokal sembarangan ya Brand hoodiku ini Udah berdiri dari tahun 2013 Jadi soal kualitas Soal Kenyamanan itu Udah gak usah ditanya lagi Dan yang menariknya nih Yang paling menarik adalah Harganya itu terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang penasaran Yang pengen megang-megang nih kan Yang pengen nyobain Pengen beli Udah Langsung aja kunjungi link Yang gue udah taruh di deskripsi Oh iya Siapa tau kan Kalian bisa dapet hadiah nih Buat lebaran nanti So Tunggu apa lagi? Sikat langsung Udah Gak usah lama-lama lagi Udah siap ya Mode horror Abdi Cerita ini bermula ketika Mu'is dan kelima orang temannya Yaitu Iman Aib Apil Wahyu Dan Iin Mau mendaki ke Gunung Selamet Via celakatakan Di Pajaya Pada tanggal 26 Juli 2017 Wahyu dan Iin Ini nama samaran ya Dua orang ini adalah Sepasang kekasih Dan mereka berdua ini Baru pertama kalinya Naik gunung Dan juga Iin adalah Satu-satunya wanita Di rombongan itu Singkat cerita Setelah semua perlengkapan Udah disiapin Segala macem Tibalah hari pendakian Mereka semua kumpul-kumpul nih Di rumahnya Mu'is Dan disaat mereka lagi nunggu Iin Jadi Tinggal Iin nih Yang belum dateng Mu'is ngasih sebuah Pesan Buat Wahyu Karena bisa dibilang Wahyu ini orangnya agak Songong ya Jadi ngomongnya tuh Agak kasar Mu'is bilang Nanti Lu jago omongan ya Jangan kayak biasanya Ceplas-ceplos Gampang itu Udah lah Mana si Iin Kok belum nongol Gak lama kemudian Dateng Iin Terus Aib bilang Gak tepat waktu loh Telat 15 menit Ah Kayak mau kemana aja Ntar gua taklukin tuh Selamat Sama isinya Hah 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 Mu'is dalam hati bilang Aduh ini Pasangan kok Mulutnya gak bisa dijaga ya Setelah itu Iman ngajak mereka semua Buat berangkat Karena Hari udah mulai siang Akhirnya mereka berangkat tuh Menuju ke base camp Celakatakan Sekitar jam setengah 8 pagi Dengan menggunakan motor Sewaktu di perjalanan Menuju ke base camp Mereka mulai nih Ngerasa ada yang aneh Seharusnya Dari rumah Menuju ke base camp itu Paling lambat Satu jam Udah sampe Tapi ini tuh Kayak Jauh banget Udah lebih dari satu jam Mereka gak nyampe Nyampe Mereka juga mikir Masa sih nyasar Secara salah satu dari mereka Yaitu Iman Bekerja sebagai kurir Di daerah Celakatakan Deket sama base camp Ngerasa kayak gitu Iman terus bilang Ke temen-temennya Ada yang gak beres Kita diserat dulu bro Iya nih Berasa lama banget Mereka istirahat lah tuh Sebentar kan Coba buat Fokus lagi Mungkin Emang bener mereka nyasar nih Selesai istirahat Mereka pun melanjutin lagi Perjalanan Sampai ke base camp Waktu itu Kira-kira jam setengah Sepuluh pagi Setibanya di base camp Seperti biasa Mereka ngurusin maksi Dan Ya packing ulang Siap-siaplah Segala macem Tepat jam sepuluh pagi Dimulailah Pendakian Belum jauh mereka jalan Dari base camp nih Mereka sampe Di sebuah area Yang namanya itu Wisata Bukit Melogi Cinta Karena pemandangan disana Cukup bagus Mereka lalu Mutusin buat Istirahat sebentar Aib Iin Wahyu Sama Iman Sibuk foto-foto tuh Sedangkan Muiz dan Apil Cuman duduk di bawah pohon Sambil ngerokok Ngeliat mereka berdua kayak gitu Iman terus nanya Is Pil Gak mau ikut foto Disini view nya bagus Gampang Nanti aja lah man Kalo udah di puncak Gak lama kemudian Tiba-tiba Wahyu teriak Bro Bentar ya Gue ke atas dulu Tungguin Jangan ditinggal Pergilah Wahyu Sama pacarnya itu ke atas kan Setelah Wahyu dan Iin balik Mereka langsung mutusin Buat ngelanjutin perjalanan Karena waktu itu Udah jam setengah sebelas kurang Disini mereka jalan dengan formasi Aib sebagai leader Disusul sama Muiz Iin Wahyu Iman Dan terakhir Apil jadi sweeper Nah Di tengah perjalanan menuju ke pos 1 Tiba-tiba Iin ngomong Hah HP gue kok gak ada Jangan bercanda Udah coba dicek di carrier lu Gak ada Tadi gue taro di tas kecil gue Akhirnya mereka ngecek semua carrier tuh Buat nyari HP itu Cuman HP itu gak ditemuin Disitu Iin panik Terus dia minta ditemenin sama Wahyu Turun Buat nyari HPnya Oke lah Turun mereka berdua tuh Setengah jam kemudian Mereka berdua dateng lagi Dengan muka Iin Yang sekarang kesel Karena HPnya gak ketemu Aib terus nanya Gimana? Ketemu gak? Udah lah biarin aja Ikhlasin aja Gampang bener ngomong ya Singkat cerita Mereka sampai di pos 1 itu Sekitar jam setengah 12 Disitu mereka istirahat dan makan siang 15 menit kemudian Mereka ngelanjutin perjalanan Dan sampai di pos 2 itu Sekitar jam 1 Aman Tanpa kendala Untuk saat ini Di pos 2 itu Mereka istirahat sekalian Sholat zuhur Tapi Si Iin Keliatan dari mukanya nih Dia tuh masih mikirin tentang HPnya yang hilang Ngeliat itu Apil terus berusaha buat menghibur Dia bilang Udah lah Nanti kalo rejeki Pasti balik lagi Setelah cukup istirahat di pos 2 itu Mereka ngelanjutin perjalanan Menuju ke pos 3 Tapi Baru beberapa langkah mereka jalan Tiba-tiba Wahyu ngerasa Carriernya Jadi Tambah Berat Padahal Dari base camp Sampai pos 2 Ya dia biasa aja Secara Di dalam tasnya itu Cuman ada makanan Sontak Wahyu minta istirahat sebentar Di situ Temen-temen yang lain Ngeliat Wahyu ini Mukanya udah pucat Setelah Wahyu udah agak enakan Mereka pun ngelanjutin pendakian Nah Selama di perjalanan ini Menuju ke pos 3 ini Wahyu itu cuman Diem aja Kalo ditanya tuh cuman Ngangguk-ngangguk aja Padahal kan Tadi dibilang di awal ya Dia ini Orangnya agak Songong lah Sekitar jam 3 kurang Hujan mulai turun Disertai Angin kenceng Dan kabut Ngeliat kondisi Wahyu yang kayak gitu Mau gak mau Mereka harus berhenti sebentar Dan ngebuat Shelter Shelter ini adalah Shelter darurat ya Dari flysheet Karena ya Rasanya gak mungkin Kalo mereka tetep Maksain pendakian Mereka takut kalo Wahyu ini Jadi semakin parah Apalagi Kalo sampe Kena Hipotermia Sekitar jam setengah 4 sore Hujan udah mulai reda Dan kabut Juga udah mulai hilang Mereka pun langsung Ngeberesin shelter Dan siap-siap Buat ngelanjutin Ke pos selanjutnya Wahyu disitu juga bilang Jangan kelamaan disini Namun alhamdulillahnya Kondisi dia udah membaik Di tengah perjalanan Ngelewatin pos 3 Menuju ke pos 4 Waktu itu kalo gak salah Jam 4 sorean lah Nah Tiba-tiba Lagi jalan gitu kan Tuk Iin Berhenti Tapi berhentinya itu aneh Dia berhenti Tepat di sebuah pohon besar Dan sambil ngeliatin Atas pohon itu Aib yang ngeliat itu Bilang Woy Ngapain berhenti Ayo jalan Namun Iin disitu cuman diem Tapi gak lama kemudian Kan dia posisinya lagi begini kan Lagi ngeliatin pohonnya begini Pas dipanggil-panggil Sama temen-temen yang lain tuh Dia nengok begini nih Tapi dalam keadaan mata itu Putih semua Dan setelah itu Dia pingsan Disitu Wahyu kaget Dan berusaha buat ngadarin si Iin Disadarin tuh Disadarin Dan gak lama kemudian Iin melek Tapi Dengan mata yang merah Dan setelah itu Dia mengerang-ngerang Gak sampai disitu Setelah itu dia ngomong Kalian jangan sembrono disini Jika ingin selamat Karena Apil Faham dengan hal-hal yang seperti itu Dia langsung ngebaca doa Dan bilang Bah Kita cuma mau mendaki ke puncak Tidak ada maksud lain Setelah ngomong gitu Iin pingsan lagi Gak lama kemudian Iin sadar Dan dia langsung ngajak Temen-temen yang lain Buat ngelanjutin pendakian Supaya cepet-cepet Sampai pos selanjutnya Mereka baru sampai Di pos sama rantu itu Sekitar jam 5 sore Disitu Aib ngajak mereka Buat istirahat Tapi Iin nolak Dia ngajak mereka semua Buat lanjut Supaya cepet sampai pos 5 Akhirnya mereka milih ngikutin perkataannya Iin Dan ngelanjutin perjalanan Tapi disitu Iin ini Kelihatan gelisah banget Dia nyuruh temen-temen yang lain itu Supaya jalan lebih cepet Dan Jangan nengok kanan-kiri Gue gak tau ya Apa yang bakal mereka lihat Kalau mereka sampai Nengok kanan-kiri Apil paham disitu Kenapa si Iin bisa kayak gitu Dia sadar Kalau mereka semua ini Ada yang Ngawasin Oh iya Dan sebenarnya Kalian inget kan Waktu Wahyu itu Tasnya tiba-tiba Berat Apil tau Kenapa Tasnya Wahyu itu Bisa tiba-tiba berat kayak gitu Jadi Apil itu ngeliat Di atas Tas karirnya Wahyu Ada sosok wanita Rambutnya panjang Mukanya Ancur Pakai Baju putih Tapi Apil waktu itu Milih buat diem Dan doa Karena dia gak mau Kalau sampai Temen-temen yang lain itu Ketakutan Jam setengah tujuh malam Pada akhirnya Mereka sampai Di pos lima Samyang Rangkah Disana udah banyak Tenda-tenda pendaki lain Mu'is Aib Dan Iman Langsung ngedirin dua tenda nih Sebelah-sebelahan Sementara itu Wahyu sama Apil Nyari kayu Buat bikin Perapian Setelah tenda udah berdiri Kayu udah dikumpulin Mereka semua pun langsung istirahat Dan bikin makan malam Sambil ngerokok Aib bilang Perjalanan kita Melalahkan ya guys Abis ini Gue mau tidur Syukur Kita udah sampai pos lima Setelah makan malam itu Iin tidur Mu'is Aib Apil Dan Iman Masih ngobrol-ngobrol nih Di luar tenda kan Sambil ngopi Karena mereka berniat Buat pergi ke puncak itu Pada jam Tiga Dini hari nanti Setelah ngobrol-ngobrol gitu Akhirnya mereka mutusin Buat pergi tidur Sekitar jam 12 malem tuh Tiba-tiba Mu'is ini kebangun Karena dia ngedenger Ada suara cewek nangis Sontak dia Bertanya-tanya dong Siapa itu yang nangis Pas diliat Ternyata itu Iin yang lagi nangis Jadi Iin itu nangis-nangis Minta besok Langsung turun Mu'is disitu bingung Kenapa kok Si Iin begini Tapi kalo dipikir-pikir Dari sore itu Sikapnya Iin udah aneh Aib dan Apil pun ikut kebangun Ngedenger Iin yang nangis-nangis Kayak gitu Mereka terus nyoba Buat ngenangin Iin Sampai akhirnya Iin ini tenang Terus Aib nanya ke Mu'is nih Gimana nih cuy Disitu Mu'is cuman diem Dia bingung Dan masih Merinding Gara-gara Iin nangis Tadi Apil terus bilang Yaudah lah Besok kita turun aja Udah gak beres nih Bahaya juga Kalo kita lanjutin Apil emang rasa Kalo perjalanan mereka itu Emang ada yang gak beres Dan Kalo dipaksa Dilanjutin Mungkin Bakal membahayakan mereka Akhirnya mereka sepakat Buat turun nih Pagi-pagi Dan mereka lanjut tidur lagi Gak jadi tuh Pergi ke puncak Sekitar jam 4 subuh Mereka semua bangun Dan langsung ngeberesin Tenda Dan segala macemnya Untuk persiapan turun Pas lagi siap-siap gitu Tiba-tiba Ada suara alarm HP Dari luar tenda Pas dicari-cari Dari mana itu Suara alarm HP Ternyata Itu berasal Dari sebuah HP Yang ada di samping tenda Di bawah pohon Kalian tau Itu HP siapa? Ya HPnya Iin Yang hilang kemarin Kebingungan mereka semua disitu Kenapa kok Itu HP Bisa tiba-tiba ada disitu Siapa yang bawa? Yaudah lah Iin terus langsung ambil tuh HPnya Dan dia bilang terima kasih Sama minta maaf disitu Setelah itu Mu'i sama Wahyu nyapin sarapan tuh Sebelum mereka turun Tepat jam 6 pagi Apil terus ngajak mereka semua Buat turun Karena takutnya Kalo nanti-nanti Kesiangan sampe base camp Singkat cerita Mulailah perjalanan turun tuh Dan Alhamdulillah Mereka sampe pos 2 itu Sekitar jam setengah 10 pagi Tanpa halangan apapun Dan juga Perjalanan tuh berasa cepet Gak kayak kemarin Sesampainya di pos 2 itu Mo'is, Imam, sama Aib Pergi ke sungai Buat ngebersihin tenda Sedangkan Wahyu Iin Dan Apil Istirahat sambil ngopi-ngopi Setelah semua urusan mereka selesai disitu Mereka ngelanjutin lagi Perjalanan turun Sampai di Wisata Bukit Melogi Cinta Disitu Tiba-tiba Iin nangis Dan bilang Ya Tuhan Maafkan aku Yang sudah tidak senonoh disini Maafkan aku Yang sudah sombong Selain Iin Wahyu juga Berdiri Di sebuah pohon besar Terus dia bilang Saya Mohon maaf mbah Sudah buang aja Tanpa permisi Jadi inget gak Waktu kemarin tuh yang Pas di Wisata Bukit Melogi Cinta Yang pas mereka Baru naik Kan tiba-tiba Wahyu sama Iin tuh Pamit Buat naik sebentar kan Nah ternyata Wahyu itu sempet Buang air kecil sembarangan Yaitu di Pohon besar itu Makanya Makhluk yang dari Pohon itu Nem Plok ketas Carriernya Oke lah Setelah itu Mereka lanjut lagi Menuju ke base camp Dan setibanya di base camp Baru disitu Iin cerita Kenapa Dia nangis Malam itu Di tenda Jadi malam itu Pas dia tidur Dia mimpi Ketemu sama Sosok hitam besar Nah Sosok hitam besar ini Bilang Pergi kalian manusia Biadab Tidak sopan Pergi Atau kalian mau selamanya Disini Oh Ya bener Ternyata Karena kelakuan mereka Berdua itulah Mereka Dapet masalah Ya Jadi lagi-lagi Ini adalah Pelajaran buat kita semua Supaya Jaga sepan santun Dimanapun kita berada Oke teman-teman Gimana itu tadi ceritanya Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel Ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe Sampai kita mau dicerita Selanjutnya PUSH 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 Terima kasih.